Dari target pendapatan asli daerah Tabalong tahun 2018, sebesar Rp166 miliar, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong mengaku 50 persennya telah terrealisasi hingga bulan Juni lalu. Dari target hasil pajak daerah sekitar Rp50,5 miliar, sudah terrealisasi sekitar 53 persen atau Rp27,2 miliar. Sedangkan target hasil retribusi daerah sekitar Rp6,6 miliar, sudah terrealisasi sekitar 47 persen atau Rp3,1 miliar. Melalui pembentukan tim optimalisasi dan justisi Pemutahan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala BPPRD Tabalong Erwan Mardani Optimis, target PAD Tabalong tahun 2018 dapat terrealisasi. Kedepannya dalam satu bulan sekali, tim optimalisasi dan justisi lakukan rapat evaluasi terkait realisasi hasil pajak dan retribusi daerah. Nah kita optimis lah, optimis dari PAD Rp166,6 miliar lebih itu sampai dengan Desember nanti insya Allah akan tercapai itu. Jadi retribusi itu ada di SKPD teknis ya, nah pajak itu ada di Badan Pulau Pajak dan retribusi daerah. Nah untuk itu, RAKOR ini nanti kita akan melaksanakan minimal satu kali satu bulan ya, untuk mengevaluasi bersama-sama. Harus ada kerjasama dan koordinasi semua pimpinan SKPD yang terkait dengan PAD ini. Erwan menambahkan, apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya, maka akan diberi peringatan. Kemudian wajib pajak yang tidak mengindahkan peringatan hingga tiga kali, nantinya aparat penegak hukum akan turun lakukan penindakan. Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Menyamakan persepsi dan...